Perampokan yang terjadi di sejumlah minimarket di wilayah Jakarta akhir-akhir ini membuat polisi gencar melakukan pengejaran. Hasilnya, 5 tersangka perampok di Ringkus Aparat Polres Jakarta Pusat selasa 16 Januari. Kawanan ini mengaku sudah 9 kali merampok di berbagai minimarket di Jakarta. 5 tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial PAT alias P, TA alias T, dan RAP alias R. 2 tersangka lainnya adalah wanita berinisial MA alias L dan IA. Tersangka P dan L serta RAP dan IA adalah pasangan kekasih. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol A. R. Yoyol menjelaskan awalnya polisi menangkap tersangka PAT di daerah Kampung Ambon, Jakarta Barat. Dari pengakuan PAT, petugas selanjutnya meringkus tersangka lainnya. Sebelum beraksi, para tersangka lebih dulu melakukan survei. Minimarket yang dianggap sepi pengunjung dan tidak ada petugas keamanan menjadi sasaran kelompok ini. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Henki Haryadi menjelaskan, kawanan ini beraksi sejak November 2011. 9 lokasi minimarket yang menjadi sasaran terdiri dari 5 tempat di Jakarta Pusat, sedangkan yang lainnya di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.